Intro Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Intro Tiba-tiba, dunia menjadi kosong. Tiga kekuatan kota bulan merah, Feng Huizong, dan pulau raja naga dipenggal habis-habisan oleh Qin Chen, disempurnakan dan diserap, dan langsung dimusnahkan. Adegan seperti itu mengejutkan semua penguasa istana Guangcheng, penguasa dewa kematian, dan banyak kekuatan Guangyue Tian dari dunia luar. Saudara Wu Dao, kamu, dimana singtianya? Ucap Tuan Istana Guangcheng berkata dengan gemetar. Meskipun dia mendengar apa yang dikatakan Qin Chen sebelumnya, pada saat ini, masih ada sedikit ketidakpercayaan di hatinya. Baiklah, semuanya, ancaman Guangyue Tian telah diselesaikan oleh orang tua ini. Singtianya dan yang lainnya, termasuk pemilik pulau Raja Naga, telah dipenggal oleh lelaki tua ini. Mulai sekarang, orang Guangyue Tian akan aman. Qin Chen berkata dengan ringan. Lalu Tuan Istana Guangcheng buru-buru memberi hormat. Meskipun dia tahu bahwa Qin Chen mengaku sebagai tamunya di Istana Guangcheng, namun nyatanya, Qin Chen dan Istana Guangchengnya tidak memiliki hubungan yang dalam. Pada saat ini, dia sangat terkesan dengan Qin Chen. Bahkan, jantungnya berdebar kencang, pria yang begitu mendominasi, siapa yang tidak bergetar. Terima kasih, Saudara Wudau untuk tembakannya, ucap Master Sekte Dewa kematian agak sombong sebelumnya, tetapi pada saat ini, dia penuh ketakutan pada Qin Chen. Dia kuat, tapi dia hanya berada di posisi yang sama dengan Tuan Pulau Raja Naga. Bahkan di kolam roh naga sejati ini, dia penuh ketakutan. Dia bukanlah lawan dari Master Pulau Raja Naga, tapi sekarang, bahkan Master Pulau Raja Naga dengan mudah dipenggal oleh Qin Chen. Dia, Master Sekte Dewa kematian, tidak memiliki kepercayaan diri untuk menantang Qin Chen. Qin Chen melambaikan tangannya dengan samar, tentu saja ada semacam sikap pria besar, semua orang yang hadir mau tidak mau menundukkan kepala, dan bahkan tidak berani menatap langsung ke arah Qin Chen. Di bawah aura dominan Qin Chen, semua orang terkejut dan yakin. Lalu Qin Chen berkata dengan tenang, meskipun lelaki tua ini membunuh Master Pulau Raja Naga dan pelaku lainnya, karena Yaomi Mansion telah berfokus pada Guang Yue Tian, sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan terus melakukannya. Terlebih lagi, kita juga membunuh Sintianya. Dengan temperamen Yaomi Mansion, mereka tidak akan pernah menyerah. Begitu kata-kata Qin Chen jatuh, semua orang yang hadir terkejut. Udao Senior, tolong klarifikasi, apa yang harus saya lakukan nanti. Kata peri Guangcheng dari Istana Guangcheng segera berbicara. Ini sangat sederhana, selama Anda menceritakan kejahatan Yaomi Mansion ke surga, ketika saatnya tiba, surga akan mengetahui tindakan Yaomi Mansion, jawab Qin Chen berkata dengan ringan. Senior Wudao, Sekte Dewa Kematian saya bersedia untuk mematuhi perintah Senior Wudao dan secara terbuka memutuskan hubungan dengan Yaomi Mansion. Pada saat ini, Cao Jikang, arogan pertama Guang Yue Tian, juga melangkah dan berkata dengan hormat. Cao Jikang berteriak kepada kerumunan, sebagai salah satu dari lima kekuatan utama Guang Yue Tian, saya tidak hanya gagal menemukan mata-mata pulau Raja Naga dan kekuatan lainnya, tetapi juga membiarkan pihak lain menyusup ke Sekte Kematian saya, itu adalah tanggung jawab Sekte Dewa Kematian saya yang telah saya berlindung di Mansion Yaomi. Sekte Dewa Kematian saya bersedia memutuskan hubungan dengan Yaomi Mansion, dan saya bersedia bekerja dengan Istana Guang Cheng untuk mencari keuntungan bagi Guang Yue Tian dan mengembalikan Guang Yue Tian ke lingkungan yang damai. Ucap Cao Jikang berkata dengan keras, jika ini masalahnya, mari kita sepenuhnya menghapus tiga kekuatan terlebih dahulu, dan serahkan sisanya kepada dua Sekte besar Master Istana Guang Cheng dan Master Sekte Dewa Kematian. Ucap Kin Chen berkata dengan ringan, Master Istana Guang Cheng dan Master Sekte Kematian segera setuju. Saat ini, dua kekuatan besar mulai membersihkan Guang Yue Tian, dan ketika Guang Yue Tian membunuh, aura menakutkan tiba-tiba terbangun di kedalaman Mansion Yaomi. Langit berguncang, galaksi bergetar, dan dunia runtuh. Kekosongan di sisi ini meledak secara langsung, dan aura yang mencengangkan menyebar, bergetar selama sembilan hari, dan dunia meraung. Siapa ini? Siapa ini? Beraninya kau melanggar larangan di kursi ini? Dalam kegelapan tak berujung, sosok hitam berdiri dan berdiri tegak. Di tubuhnya, suasana gelap yang menakutkan bertahan, berubah menjadi lautan luas, seperti Dewa Iblis yang sama. Tuan mata gelap, Palace Master Yaomi berbicara, dan raungan gemuruh terdengar. Tiba-tiba, sesosok hitam muncul di kehampaan yang jauh, dan dengan tiba-tiba, ia datang ke dunia tanpa batas ini. Ini adalah pria kuat berjubah hitam, kekar, agung. Matanya benar-benar gelap, berjalan dalam kehampaan, seperti hantu. Sosok gelap ini berlutut di tanah, menundukkan kepalanya di depan Palace Master Yaomi, dengan tatapan penuh hormat. Murid gelap, ada sesuatu yang penting untuk kamu lakukan. Ucap Palace Master Yaomi berkata, suaranya mengandung kemarahan yang tak ada habisnya, dan niat membunuh yang sangat mengerikan muncul dari matanya. Tuan Istana, tolong beri perintah. Ucap Tuan mata kegelapan berkata dengan hormat. Murid gelap, aku ingin kamu pergi ke Guang Yuetian. Sintianya telah gagal, dan batasan jiwa yang ditinggalkan oleh kursi ini disintianya telah dipatahkan. Ucap Tuan Istana Yaomi berkata dengan dingin. Tuan Istana, siapa sebenarnya yang melanggar laranganmu? Kata Tuan Mata Kegelapan tidak bisa mempercayai telinganya. Aku tidak tahu, itu sebabnya kursi ini membutuhkanmu untuk pergi ke sana secara langsung, karena lawan kemungkinan besar adalah anggota Ras Iblis. Ucap Tuan Istana Yaomi berkata dengan dingin. Orang-orang dari Ras Iblis, Tuan Mata Kegelapan menarik nafas dingin, Tuan Istana, bukankah kita sudah bekerja sama dengan Sekte Iblis Kematian? Apakah akan ada Ras Iblis yang melawan kita? Selain itu, ini sangat rahasia, bahkan jika itu tidak diketahui oleh Iblis lain, tetapi Sintianya sekarang ada di Guang Yuetian, bagaimana bisa dikalahkan Iblis? Kata Tuan Mata Gelap, inilah tepatnya yang aku ingin kamu cari tahu. Mata Palace Master Yaomi dingin, belum lama ini, Yao Wuming juga menghilang di tempat percobaan di surga. Kemudian, Guru Suci Dewa Pembunuh membawa Guru Suci Jeyu dan Guru Suci Dewa Liar, tetapi juga menghilang, membuat saya sangat khawatir. Kursi ini mencurigai bahwa Trio Master Suci sudah tidak beruntung. Sekarang Guang Yuetian juga dalam masalah, dan kursi ini memiliki perasaan samar bahwa mungkin ada semacam hubungan antara ketiganya. Kata Tuan Istana Yaomi memiliki mata yang dingin, dan kekuatan kegelapan melonjak di pupilnya, penuh dengan kejahatan dan keburukan. Ya, Tuan Istana, bawahan akan segera pergi. Segera, Guru Suci bermata kegelapan dengan cepat mundur dan menghilang. Di Guang Yuetian, Qin Chen secara alami tidak tahu akan kedatangan Tuan Mata Kegelapan, tetapi setelah menyentuh pengekangan jiwa Palace Master Yaomi, Qin Chen juga samar-samar merasa bahwa Guang Yuetian mungkin sudah tidak aman. Akibatnya, di bawah instruksi Qin Chen, berita bahwa Guang Yuetian telah diserbu secara diam-diam oleh Yaomi Mansion dengan cepat diteruskan di bawah penyebaran yang disengaja dari Istana Guang Cheng dan Sekte Kematian. Satu batu menyebabkan seribu gelombang. Seluruh surga tiba-tiba mendidih. Kemudian Qin Chen dengan cepat meletakkan bendera formasi di tangannya, membuat serangkaian batasan. Pembatasan ini berubah menjadi rune sihir hitam, memasuki kehampaan di depan, dan diam-diam jatuh. Dan, di sisi lain, Ling Yuan dan Tumoyu duduk bersilah satu sama lain. Ada energi sihir hitam yang aneh pada mereka. Energi sihir ini, sangat murni, berubah menjadi sosok iblis, dan menyelinap ke dalam formasi. Shao Chen, apa yang akan kamu lakukan? Kata Yu Kiansu muncul, dan cahaya bulan berkedip-kedip di tubuhnya. Setelah menyerap tubuh dewa bulan terang dari Istana Guang Cheng, temperamen Yu Kiansu menjadi lebih halus. Terima kasih telah menonton!